Ini sekarang ada pertanyaan nih, gimana kalau passion kita tidak menghasilkan uang, banyak uang atau uang gitu. Kenyataannya adalah tidak semua passion atau hobi kita akan menghasilkan uang. Kalau begitu dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang begitu bahagia dan enjoy all the time gitu ya. That's the reality. Actually mungkin kemungkinan besar passion lo tidak akan menghasilkan uang, and that's okay. Gue suka makan, bukan artinya gue mau jadi professional eater gitu kan, atau gue mau jadi chef. So kalau misalnya passion lo tidak bisa menghasilkan uang, it's okay gitu kan, uang nggak harus di earn dari passion lo. Yes, kalau misalnya lo bisa mengerjakan sesuatu dan menghasilkan uang yang sesuai dengan passion lo, congrats, lo hit the jackpot gitu. Tapi kalau misalnya nggak, it's also fine. Actually, yang lebih penting adalah kalau misalnya lo mengerjakan passion lo dan tidak menghasilkan uang, yang lebih penting adalah you know when to stop. Tahu kapan untuk stop dan untuk bilang, oke ini nggak working nih, gue harus ngerjakan hal yang lain. Karena at the end of the day, gue harus makan.